Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tugas Siti, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon Di acara BBM Bincang-bincang malam Tentunya Pak Belangkon didampingi Boss Senior Bang Badia, silakan selamat malam Dan uang ganteng Selamat malam Oke Sahabat tugas Siti, waktu berjalan terus Kali ini BBM episode kecebelah Dengan tema Unik Kekurangan fisik Bukan halangan Menjadi guru Ngaji Inilah nama sumber Kami Guru Ngaji Bapak Ahiyani Selamat malam Bapak Ahiyani Sehat selamat ya Oke Selamat malam Bapak Ahiyani Selamat malam Bapak Ahiyani Langsung aja Belah Selamat malam Bapak Ahiyani Silakan Oke Terima kasih Pak Belangkon Luar biasa Mame Semalam juga kita Pak Belangkon Narasumber kita Termasuk Beda-beda tipis Sama narasumber kita Malam Bapak Ahiyani Beliau adalah Ahong Sepotong Semalam Dan malam ini episode 11 Seperti kata Bapak Blangkon Ya Kalau kita lihat sih Kekurangan fisik juga nih ya Tapi tidak menjadi halangan Oke Langsung aja Sahabat Nugas TV Kita akan Tanya-tanya nih Ada yang unik juga Dari pribadi Narasumber kita Malam hari ini Saya manggil abang juga lah Kak ya Abang Abang Bang Ayani Sudah berapa lama Menjadi burung ngaji Di lokasi Di tempat Bapak Abang Mulai ngaji gitu Burung ngaji Sembilan 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 Dua Oh Sembilan Dua Berarti Kelahiran 72 Kok bisa Karena saya Tahun itu Bapak Oh gitu 992 Cukup Luar biasa 30 tahun 30 tahun Wow Boleh gak Bang Saat ini Jumlah Murid yang Diajari ngaji Saat ini Ada jumlahnya Berapa Kalau yang Cewek itu Cewek Oh yang Perepuan Yang perubahan dulu Ada 35 35 Wow Yang Laki Cok 40 40 70 70 Tentunya Tempatnya Harus besar Gini dong Ya Sip-sipan Oh Ganti-gantian Ganti-gantian Sekaligus Wow Tapi tetap Di masa Pandemik Selalu Protokol Kesaatan Ya Oh Luar biasa Ini Ini pertanyaan Lagi Di samping Mengaji Mengajari Ngaji Ada kegiatan Lain gak Ada sih Dikit Dikit ya Ayam Oh Ayam Jujur Amat Ya Jujur Apa itu Ayam Gak banyak Paling 10 Ayam Kampung biasa Apa ya Jadi artinya Kan butuh Kehidupan Ekonomi Butuh listrik Apa gitu kan Yang 70 Ini Bayar Yang ngaji Keabang Sama sekali Enggak Hanya Melihara Ayam 10 Bisa Hidup Wah Gimana Cuma Dua Bang Sekarang 68 Jadi 10 Oh Biasa Ini Poinnya Bagus Oke 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 Oh Boleh gak Sahabat Nugas Tepet Tahu Sejauh ini Apa kependirian pemerintah Ususnya Ke Tempatnya Apa Pemerintah pusat Oh Pemerintah Kota Celegon Dari Pusat dulu Dulu Pas tahun 2010 Oh Dari Dari Berhenti Oh Tanya Kan Saya kan Cuma SD Lusan SD Oh Tanya Enggak Ini Enggak Kusupakal Sama-sama Saya Lusan SD Saya Itu Boleh tahu Enggak Tahun Berapa Itu Waktu Ada Bantuan Dari Depak Agama 2010 2010 Dari Terakhir Oh Itu Terakhir Itu Bentuk Bantuan Pertama Bentuk Duit Oh Luar Biasanya Air Bang Iya Kan Oh Satu Cair Cair Jadi Bentuk Duit 2010 Stop Artinya 10 Tahun Ini Alam Besar Oh Luar Biasa Oke Kita Mengetahui Bahwa Tempat Daripada Pengajian Bapak Itu Ada Di Renovasi Teman-teman Salah Satu Ormas Boleh Tahu Nggak Sahabat Lugas TV Awal Ketemu Dengan Teman-teman Ormas Ini Seperti Apa Awal Ketemunya Apakah Ketemu Pas Nonton Laya Tancap Gimana Terima kasih jadi awalnya keponakan abang moto-moto tempat nih ya karena dia tidak layak layak boleh tahu nggak kondisi sebelum direnovasi teman-teman PC seperti apa kondisi tempat apa itu tampaknya Oh artinya anak-anak yang ngaji pasti pulang ngotor dong ya enggak dan saat ini sudah direnovasi teman-teman saya dapat informasi dari teman-teman ada pertanyaan ke apa kita ini Bapak ngajar ngaji selama ini nggak pernah meminta bayaran sama muridnya hidup dari ayam tadi yakin Allah Maha Besar Oke tempat ngajinya yang kurang layak selama ini sekarang menjadi layak karena dibantu salah satu organisasi tadi peksi sekarang sudah layak dan nyaman nah ini emang ada ormas apalagi yang pernah bantu selain peksi tidak ada yang lain selain ngebantu selain peksi Oh pernah dulu itu dapat beda rumah itu tapi tapi bukan tempat ngaji itu Oh bukan lagi apa tempat ngaji itu enggak cok jadi untuk bangun dapur Oh jadi tempat tinggalnya abang sama tempat ngaji beda ya beda ya beda oh tidak tapi dimatiin kumpurnya ya khawatirnya gitu itu dikumpul digabung kumpul kini matiin luar biasa rumah itu khusus tempat maju oh lagi bang ya Bapak ayah nih ayah nih iya ayah nih itu udah nggak mau muntah biaya tadi tempat yang kurang layak sudah dibantu sama salah satu organisasi peksi lembaga udah nyaman nah itu kan kalau ngaji kan harus ada kur'an tuh jadi kur'annya cukup tidak atau dari mana kur'an itu eh bapak ayah nih ganti-ganti ya oh selama ini ganti-ganti ganti-ganti ya kalau ada nih ataupun teman-teman GBC juga mungkin mendengarkan gitu ada minta bantuan lagi ganti-ganti ya iya 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 enggak memang gini memang dari dulu saya juga kan pernah ikut ngaji walaupun dia muster-mustinya iya iya jadi yang namanya ngaji ya ganti-an ke barengan kalau barengan tuh baris berbaris biasa ah ini ini pertanyaan lagi nih bang ah yang 70 kurang lebih ini itu di lingkungan 1RT atau 1RW atau 1T Lora 2RT 2RT 3RT 2RT syaratnya dari kamu lain juga syarat yang ngaji ke situ nggak ada syarat nggak ada syarat saya jalan nggak masalah oh iya benar soalnya nggak bisa jalan nggak ngantain rumah gitu oh iya benar karena nggak tahu anaknya Rt sendiri kadang-kadang diantara merompok jarang 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 biasa di 70 ini ada nggak yang bantu abang itu lagi untuk ngaji sendiri aja atau ngajari ngaji sendiri atau ada yang ada yang membantu selama ini ada satu oh ada yang membantu kadang-kadang kadang-kadang mulai setar jam berapa itu Pak Ustadz habis setarnya tarhem beres ya kan 75 jadi paling jam setengah 9 setengah 9 paling anu itu jam 9 pengalaman pengalaman selama guru ngaji ada yang suka-duka kayak-kira yang sukanya apa sukanya apa kayak-kira gitu abang sukanya ayamnya menetas biasanya sukanya apa jadi guru ngaji di alam masih ada ya Pak ya suka duka masih ada masih ada ya boleh lah sahabat tidur saya tahu kadang-kadang sukanya itu rame-rame ada orang bawa ini makan-makam oh namun istilah memuludan saya bilang rame-rame ke rumah Pak Ustadz ya nanti itu sukanya adukanya sukanya ketika ngaji ketika ngajarin datang hujan tuh kayak-kira apa nih pastinya tentunya itu yang menjadi duka gitu loh siandanya ini bagus tidak akan bocor kan gitu pernah gak dia alami seperti itu Pak tapi kayaknya hujan gak datang deh mau ngapain datang datang disini mau ngaji turun turun oh turun iya pernah 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 ya bocor kadang-kadang yang namanya jintang melurut itu jangan jangan tenang aja pasti ada yang benerin nantinya kan sekarang udah benerin udah sekarang sudah bagus ya bang bolehlah berikan ucapan kepada teman-teman GBC melalui sahabat Dugas TV Assalamualaikum 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 itu guru lalu besok Nenema jadi enggak ada ininya yang harusnya ngajar kok Ustadz Oke saya mau terima kasih sehingga dia yang muncul mandir sepuk waktu saya iya sambil bisa juga sampai terus saya juga terima kasih kepada saya Oh pasti tentunya mendengar apa nih ucap terima kasih kepada Pak Wali sehingga ininya agak dekat biar kedengeran sehingga ada berdirinya peci Pak Musil yang di apa yang diutuslah itu yang dia oke Pak Musli jadi setahu saya dia sekitar harus memang sibuk harus sekitar itu juga merasa enak maka Musli yang terhalus itu Aduh kayaknya enakin awalnya jadi enaknya masih 10 aja nih masih Wow gitu kicik-kicik masih titik Oh mendingan petik-tik dari panas gede terus matikan mending petik-tik terus gede jadi sahabat lugas TV tadi abang mengatakan awalnya tidak guru ngaji nih ada anak-anak ingin diajar ngaji awalnya seperti itu ya Bang ya seperti itu banyak ada tempat kira-kira dari tahun tahun 2022 ya tahun 1992 adakan aja udah betul udah berapa kali di renov itu tempat di bangun Wow bisa dibayangkan umur 30 tahun bangunan ya memang ya Wow bangunan punya orang tua apa kau punya sendiri Ustadz peninggalan orang-orang 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 berdekat ya masih Oh masyarakat ya Ibu masyarakat ya Oh coba bang coba di-transfer bahasa bahasa tadi sebenarnya Bapak saya ini terharu tadi ucapan haru coba di transfer bahasa lagi Bang dibahasa ulangkan oh Bang Badi ya jadi intinya sahabat lugas TV abang kita ini sangat terharu kepada teman-teman gabeci dimana kurang lebih 30 tahun belajar mengajari ngaji baru ketemu itu pun dengan awalnya sahabat lugas TV keponakan daripada abang foto-foto tidak begitu lama di respon dari teman-teman di mana itu tempatnya nih ah iya kan pada dibangun tempat pengajian saya di kampung Ciorajaya kelurahan grogol Tentunya kecamatan grogol juga ya Bang ya Oke luar biasa 3rt anak-anak dikumpulin di sana ngaji boleh tahu dari kumur berapa iya ngaji di sana gitu ya umur berapa sampai berapa apakah itu umur lima tahun lima tahun Oh yang paling besar umur berapa sampai SMA masih ngaji oke jadi antara tika sampai SMA kalau SMA SMP saya enggak aneh woi enggak mudah lo ngajar siap 4-5 tahun enggak mudah banyak guru-guru yang aduh bolehlah dibagi-bagi ilmunya cara ngaji yang anak masih 5 tahun sampai 7 tahun 10 tahun tentunya kan kenakalan juga ada kan gitu kan boleh dibagi-bagi kembali lah kepada Zabat Lukas TV cara seperti apa Bang Oh jadi seperti itu hahaha belum 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 atau gini aja Bang atau gini aja ya untuk memacu sesama daripada profesi guru ngaji supaya jangan patah semangat gitu teman-teman guru ngaji gitu kasih semangat Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam teman-teman guru ngaji yang ada di kamu diri dan se-se-sepropo dan minta jangan patah semangat ya terus Oh takut desa grogo sampai jangan sampai ada orang bodoh oh oh biasa biasa ada nggak komunitas sama sesama guru ngaji seringnya ada komunitasnya ada kumpulannya gitu kemarin juga habis ngobrol sama guru ngaji Oh luar biasa boleh dong diceritain nanti kasih tahu ke guru ngaji yang lain kira-kira memang tempatnya belum layak ada tuh teman kita dari supaya tempat-tempat pengajian lebih nyaman kayak gitu Bang ada lagi Pak Blanko yang mau ditanya ada Pak Ustaz ini ngajar ngaji dari umur TK sampai SMA jumlahnya puluhan banyak sekali dan gak ada yang bayar pastinya Pak Ustaz ikhlas saya yakin ikhlas misalkan Pak Ustaz ini loh kalau ngaji disini bayar sebulan misalkan 10 ribu gak punya keinginan Pak Ustaz menyampaikan kepada mereka murid burung ngaji benar-benar ikhlas karena Allah dan gak berharap itu Allah mahabisan ini pertanyaan mungkin kalaupun ini tolong dirawat ya ada keinginan gak untuk Naya Haji ada oh Insya Allah tahun depan naik Haji iya sama juga TV ada yang donatur ada pengusaha tentunya Bang ini banyak ini yang mendengar pejabat ya wali kota wali kota punya keinginan punya keinginan naik naik Haji eh wong cilakun masih oke masih sumbangan kembali kelewatan oh so orang 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 oh oh punya sawah di joro itu bapaknya wali kota jadi sejauh ini sudah ketemu sama pak wali kota wakilnya oh masih masa-masa pinggada itu belum dong iya kan oh calon iya iya dong oke kan gak tanya Pak udah ke rumah kembali wah langsung aja nih langsung aja langsung aja pak wali pak sanauci pak hildi terima kasih waktu calon wali kota datang mengunjungi dan saya terima kasih ada salah satu ormas yang membangun tempat saya silahkan 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 wali wabarakatuh walaikumsalam kepada bapak wali kota saya wakilnya saya mengucap terima kasih kepada beliau yang sudah apa ya bantu saya pribadi terus keduanya saya gak kurang-kurang terima kasih kepada bapak musuh oh jadi tadi gak 72 kali sebut bapak musik sama apa ormas peci oh kasih panjang umur amin banyak rezekinya amin 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 sehat badannya amin semoga sampai tua hidupnya amin amin jadi jadi pas ini pak musuh pak usri membantu saya itu saya pak gak bisa membantu napa semoga oke lanjut semoga yang membantu itu Allah semua awal amin sama ormas peci semua pernah kebayang gak akan dibangun salah satu ormas teman-teman kebayang gak tempat bapak akan dibangun tergantung masalah pribadi saat ini abang berkeluarga tentunya sudah berkeluarga malam ini saya doakan semoga pak usad akan segera menemukan jodohnya usia-usia berapa ini siap baru 16 ya mau setengah abad anak 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 6 oh luar biasa saya ada 8 saya anak yang menang masih kumpul semua dicuri kumpul semua dicuri keluarga kumpul semua wow saya kira jauh punya iya 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 mudah-mudahan cepet dapet jodohnya pulang dari sini insya Allah bisa tenang aja nanti kalau kalau nanti ada disini seorang perempuan ngetok-netok salam alikum jangan lupa dijawab walaikum salam ya jangan lupa insya Allah jangan lupa dijawab walaikum salam ini pasti lah jawab tapi bang ini kan menarik ini artinya ini tempat lagi dibangun dibantu segala macam dengan hormat apa tadi gabeci ya mungkin gabeci ini karena setangganya melihat langsung bang di foto-foto langsung ketuanya juga agresif membantu andre can jangan-jangan nanti banyak yang dicilgoni ini kalau sudah melihat ini seperti ini akan bantu-bantu lagi bisa jadi Pak Ustadz ya begitu ya seperti punya keinginan masih naik haji mungkin bangun apa Pak Ustadz ada orang gatal harusnya garuk-garuk Pak Ustadz kenak Pak Ustadz kan senyeri masuk hati ya ini kan saat ini lagi musim maulid Nabi Pak Ustadz selaku guru ngaji bolehlah menyampaikan ataupun tausia atau kultum ya enggak apa-apa ya enggak apa-apa pesan 5 menit aja untuk masyarakat khususnya masyarakat Nusantara khususnya untuk kota Celegon silakan bang untuk pesan-pesan bentuk ceramah juga enggak apa-apa selamat maulid nabi silakan ma assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 amriyayim assalamualaikum waala alihi wa sohbi ajma'i amma wa'udu bapak bapak semua menghadir sini sahabat Duga TV Bapak Duga TV sama Bapak Ormah Speci saya di sini gak bisa apa ya gak bisa omong bagus yang saya omong ini jelek persis sama orangnya juga jelek jadi saya mengucapkan pada bapak bapak semua yang dari sini ucapkan terima kasih saya apa ya pesan pesan maulid nabi pesan kasih kasih minum pada bapak semua saya mengesan kepada kampung putih kampung saya pas tadi pagi kami saya juga habis mulut oh tadi pagi berarti cukup oke waktu kita kalau nggak bisa omong terus saya ngomong siapa lagi tapi jujur banget tapi tadi saya dengar bagus semua omong 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 nya bagus luar biasa sahabat Dugas TV waktu kita sudah mendekati terima kasih abang untuk kapan-kapan kita bisa main ke sana tempat abang sahabat Dugas TV demikian tadi kita mendengarkan kisah daripada tempat ngaji daripada Bapak Ayani ya dimana beliau mengatakan tadi sudah kurang lebih 31 tahun artinya kita bisa bayangkan dengan beberapa waktu lalu dengan ridho Allah ya tentunya ada jalan dan ketemukan dengan salah satu orang saya bang ya dan beliau sudah mengucapkan terima kasih yang luar biasa begitu juga dengan wali kota dan wakil wali kota oke sahabat Dugas TV mungkin ada tambahan saya sebenarnya kalau bicara tambahan waktu oke kita ada pesan terakhir kata-kata terakhir kata-kata terakhir kata penutup penutup ada silahkan bang semoga semoga Lugas TV jaya atau gini sahabat Lugas TV jangan lupa dukung Lugas TV gitu aja coba semoga Lugas TV jaya terus terus maju hormat pesi oh terus maju semangat iya demi untuk kebaikan semua ya silahkan bang untuk sahabat Lugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak perbincangan dengan narasumber kami disini artinya Pak Blanco saya mungkin kita semua tentunya terharu terharu dengan keadaan fisik yang kita lihat sama-sama bukan hal penghalang untuk membuat kebaikan bahkan memulia mengajarkan ngaji dan tanpa ditang tunggu satu rupiah mungkin kita bisa cek kerja adakah hari ini orang seperti ini ada mungkin caraku sekali dia menghidupi keluarganya hidupi dirinya hanya dengan berikutnya ngajar ngaji tanpa ditarik di hari ini buah para demawan para pejabat para denatur mungkin andaikan anda melihat ini saya anda terlalu anda mau ada bantuan langsung saya Pak Blanco kirim di rekening ini sampai jumpa di season berikutnya terakhir ketika terakhir di terakhir di